Halo semua, sahabat Honda dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat tidak kurang satu apapun juga diberikan satu kemudahan dalam setiap usahanya dan kali ini kita akan share mengenai harga mobilio kemudian kita juga akan membahas mengenai kredit tetapi untuk kali ini kredit khusus untuk syariah nah bagaimanakah hitung-hitungannya? karena memang ini juga banyak sekali yang bertanya kepada kami mengenai program kredit syariah saya informasikan mengenai harga mobilio S manual karena memang hanya S manual saja yang dijual untuk yang Matic-nya atau mobilio E atau RS pun sudah tidak diproduksi saat ini ya hanya mobilio S manual harganya saat ini adalah Rp 237.400.000 untuk daerah Jawa Tengah dan DIY sahabat Honda tentunya harga itu tidak mengikat setiap saat bisa saja mengalami kenaikan sehingga memang tepat sekali kalau bulan Oktober ini sahabat Honda bisa memutuskan untuk pembelian Honda mobilio-nya atau juga Honda apapun Brio-nya, SRV-nya, WRV, CRV yang baru juga boleh seperti janji saya bahwa hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai hitungan kredit syariah untuk mobilio S manual ini satu tahun DP-nya Rp 49.654.000 angsurannya atau cicilannya Rp 18.162.000 ini belum termasuk potongan atau cashback nanti kemudian pembayaran di mukanya langsung dipotong cashback-nya dan cashback-nya saat ini sekitar Rp 10.000.000 untuk dua tahun DP-nya Rp 44.674.000 angsurannya Rp 9.368.000 lalu untuk tiga tahun itu uang mukanya Rp 46.870.000 dan angsurannya Rp 6.596.000 saya lagi ini belum termasuk cashback atau potongan diskaun lalu empat tahun DP-nya Rp 50.097.000 lalu angsuran per bulannya atau cicilannya adalah Rp 5.187.000 dan yang terakhir 5 tahun DP-nya Rp 53.858.000 dan angsurannya Rp 4.393.000 untuk data-data kredit atau proses kreditnya itu seperti biasa KTP nanti suami istri lalu kemudian kartu keluarga NPWP kemudian data keuangan bisa rekening tabungan kemudian juga slip gaji atau keterangan pekerjaan misalnya atau keterangan penghasilan dari perusahaan lalu juga biasanya ada data-data usaha misalnya siup NPWP siup ya misalnya atau surat keterangan usaha dan tentunya awal mulanya yang penting kita proses dulu KTP, KK untuk kami proses BCK atau slick nanti setelah slick-nya memang oke atau boleh katakan biasanya bersih gitu ya bisa langsung proses lanjut demikian informasi dari saya semoga informasi ini juga bermanfaat khususnya bagi sahabat Honda yang memang mempertimbangkan kreditnya melalui syariah ini sangat tepat saya rasa bunganya atau boleh katakan marginnya sangat oke dan saya usahkan terima kasih untuk memberikan atensi pada EXTRO TV sampai jumpa di video berikutnya selamat beraktifitas mohon dukungan dengan subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan EXTRO TV sub indo by broth3rmax